oke temen temen selamat datang lagi di nafka digital setelah sekian lama gak bikin video oke di video kali ini kita akan bahas soal situs download gratis lagi sebenernya mau bikin video tutorial edgy tapi kayaknya nanti dulu lah satu lagi website public domain gratis untuk kalian yang perlu bahan untuk di upload di situs print on demand kesayangan ini adalah raw pixel ya kalau kalian ketik disini ketik aja rawpixel.com ya tampilannya nanti seperti ini kurang lebih oke setelah sampai sini kita klik ini public domain jangan yang ini karena ini bayar ini aja public domain karena kita pecinta gratis oke setelah di klik public domainnya ini tampilannya jadi kita bisa cari disini ini cuma kayaknya mending kita klik-klik aja ya seperti situs-situs public domain yang lainnya disini banyak sekali tumpukan gambar-gambar gratis yang lisensinya jelas public domain kita bisa pilih disini kita bisa pilih disini yang yang begini kayaknya keren ya kalau misalnya kita pilih ini oke satu klik dia gak cuma gambar yang di depan tadi aja ya tapi banyak disini tuh ada gambar ikan ada gambar kucing oke setelah itu misalnya kita pilih ini kita bisa lihat disini lisensinya public domain artinya tidak ada yang memiliki gak ada yang punya lisensi pribadi gitu untuk di nanti ada yang mengklaim atau menuntut kalian karena sudah mengupload ini di situs misalnya readbubble atau tip public atau situs-situs yang lain jadi tenang aja tapi gue sangat menyarankan kalian untuk diubah sedikit gitu bisa dirotasi bisa diputer bisa diwarnain atau dikasih teks diatasnya atau dibawahnya juga bisa yang penting itu udah unik dan memang punya kalian jadinya jadi gak plug download begini langsung di upload gitu aja oke karena yang kita khawatirkan adalah sebelum kalian udah ada yang upload ini duluan gitu jadi dia punya klaim bahwa itu milik dia gitu jadi setelah misalnya dia lihat kalian upload gambar ini bisa aja dia mengajukan takedown gitu kecuali kalau misalnya kalian punya website sendiri ya misalnya punya website sendiri dan bukannya di upload di tip public atau di redbubble atau zezel atau yang lainnya gitu jadi misalnya gue nih gue udah upload ini duluan terus besok-besok lihat ada yang upload ini gitu sama gambarnya jadi gue ajukan takedown itu pasti di ACC sama si yang punya website misalnya tip public dan lain-lain tapi kalau misalnya kalian upload ini di website sendiri ya gak bisa dong karena itu website sendiri gue gak bisa menuntut kalian untuk menghapus itu karena karena itu di website kalian sendiri karena ya itu tadi kalau misalnya kita di satu platform yang sama satu website yang sama sama-sama di tip public gambarnya sama ya itu gak bisa bahkan kita punya toko di tip public pun itu kan bukan toko kita gitu itu tokonya tip public sama juga di redbubble dan lain-lain gitu yang penting dimodif ya dikasih merah disininya atau diwarnain atau bagaimana gitu yang penting itu udah jadi unik lah punya kalian sendiri oke selesai ngoce-ngocenya langsung aja di free download begini oke nanti di sign up misalnya kalian mau sign up dulu gitu ya free account ya sudah sampai sini di klik bawah aja gak usah pilih ini atau pilih ini karena ini sama ini bayar yang ini gratis di klik aja next aja itu gak usah di follow follow ya itu segit start ya ya pilih aja ini karena gue belum daftar ya sebelumnya misalnya ini atau satu lagi ya ini misalnya the new ya topiknya ini ini apa aja deh biar cepet ini terus ya lanjut nah ini udah kalian bisa lihat ukurannya disini ada large 3500 x 2400 7 pixel 300 dpi aman banget jadi mau jpeg atau tiff gitu mending jpeg aja ya terus kita download dan sudah terdownload disini oke setelah itu kita buka ya inilah gambarnya jadi dia formatnya jpeg ya bukan bukan png kayak misalnya di viri heritage vintage heritage yang kemarin itu yang gue upload itu kan udah ya formatnya bisa kita pilih dan png enak banget kalau ini kan jpeg gitu atau tiff juga bisa cuman basicnya sama nanti dia dapet ada backgroundnya begini jadi tinggal backgroundnya dihilangin bisa dirotasi bisa diputar balik atau gimana jangan jangan plek-plekan begini di upload deh pokoknya karena kita ini sedikit-sedikit ya kita harus ada jiwa kreatifnya dikit aja gitu gak apa-apa oke setelah itu yaudah deh tinggal di upload oke kayaknya segitu aja singkat ya mudah-mudahan gue punya waktu lebih banyak untuk upload lagi kalian gue minta tolong sih kalian komen ya kalau bisa di bawah gue mau tau kalian tuh lebih banyak pengguna PC atau tablet atau Android gitu gue pengen tau karena biar gue menyesuaikan juga biar agak ya maksudnya biar jadi gak timpang gitu yang kayaknya ini bergunanya cuma di PC doang gitu atau di Android doang gitu ya tolong komen di kolom komentar kalian tuh pake apa sih pake PC pake tablet atau pake Android atau iPhone lah mungkin ya oke terima kasih nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.